Pemirsa merespon soal masuknya alat sadap Pegasus ke Indonesia, pakar keamanan siber Pratama Dahlian mengatakan badan siber dan sandi negara perlu mengecek handphone pejabat negara dan memastikan keamanannya untuk menghindari eksploitasi data yang akan merugikan negara. Ini adalah menurut saya serangan malware yang harus diwaspadai oleh para pejabat di negara kita. Kenapa? Karena begitu terinstall malware ini, semua handphone, semua komunikasi, semua aktivitas yang ada di device tersebut bisa dimonitor dari jarak jauh. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui begitu bahayanya malware ini sehingga perlu mengantisipasi. Salah satunya adalah dengan tidak menggunakan WhatsApp, karena NSO ini adalah salah satu malware yang masuknya menggunakan celah keamanan di WhatsApp. Oleh karena itu, kalau Pak Presiden, Menteri, dan lain-lain, ya harus ada handphone khusus yang tidak ada WhatsApp-nya gitu sih.